Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa selamat datang kembali di channel kami Bagaimana kabar pemirsa kali ini? Semoga baik-baik saja ya Terima kasih masih setia untuk menonton berita yang admin sampaikan Kali ini admin akan memberitakan berita yang viral Dan mungkin kita dapat memperoleh pelajaran dari berita ini Video seorang perempuan jadi korban perampokan Usai mengambil uang dari ATM viral di media sosial Eits sebelum lanjut Pastikan pemirsa duduk dengan rileks dan ditemani dengannya secangkir kopi, susu, apapun itu Dan sebelum lanjut di pembahasan Mohon subscribe channel ini Agar channel ini makin berkembang Kalau sudah mari simak videonya Oke lanjut Video tersebut disertakan narasi kronologi kejadian dan pengakuan korban yang ditolak polisi ketika hendak membuat laporan Video itu diposting oleh korban di akun instagramnya Korban menjelaskan perampokan terhadap dirinya terjadi di jalan Sunan Sedayu, Jakarta Timur Jak tim pada Selasa, 7.12 kemarin Usai korban mengambil uang dari ATM sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat Korbannya merupakan pengendara mobil Selain itu, dalam postingan tersebut juga dicantumkan rekaman CCTV pada saat kejadian pencurian berlangsung Korban menduga pelaku merupakan komplotan Korban saat itu diikuti dua sepeda motor Lalu salah satu pelaku mendekati korban dan mengetuk kaca mobilnya sambil menyampaikan sesuatu hal Saat itu, korban turun melihat kondisi mobilnya di bagian belakang Lalu saat berhenti, pelaku mengambil tas di jog belakang melalui pintu mobil sebelah kiri Setelah insiden perampokan tersebut, korban mengatakan dirinya sempat melapor ke Polsek di sekitar Rawamangun Saat saya ditanya-tanya oleh polisi, dia justru menyarankan saya pulang untuk menenangkan diri Dan percuma kalau mau dicari juga, tulisnya postingan tersebut Korban justru merasa malah kena tegur polisi karena mengambil uang tunai dalam jumlah banyak di ATM Korban menyebut si polisi bicara dengan nada tinggi Setelah itu, polisi tersebut justru ngomelin saya Lagian ibu ngapain sih punya ATM banyak-banyak kalau begini jadi repot Apalagi banyak potongan biaya admin juga, dengan nada bicara tinggi, sambungnya Menanggapi viralnya video tersebut, Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan tak menepis Dia menuturkan kini anggota polisi dalam pembinaan di Polres Jakarta Timur Sudah, monitor, dan oknum anggota sedang diperiksa dan ditarik ke Polres untuk pembinaan Kata Erwin saat dihubungi hari ini Jika pemirsa mempunyai asumsi atas hal tersebut, tulis di kolom komentar Cukup sekian barita dari admin Terima kasih sudah menonton Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat Perbanyak berpikir positif Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya